Kita ini melakukan digitalisasi pasar di Sondel. Ini merupakan komitmen pemerintah khususnya Kemenang untuk melakukan digitalisasi di setiap pasar. Setiap pasar kita berusaha untuk berkomitmen berupaya untuk memastikan digitalisasi berjalan, salah satunya dimulai dari transaksi pemayaran. Seperti tadi yang teman-teman lihat, kami, saya dengan Pak Mara mencoba untuk menggunakan aplikasi Postpay. Dan itu luar biasa, praktis, cepat, efisien, kita scan code, langsung masuk ke rekening kejual tanpa ada perantara. Sehingga ini memudahkan. Ini target kita tentu akan meraih untuk memastikan sebanyak-banyaknya, tidak hanya di satu titik, tapi banyak titik. Pak Menteri juga keliling, kami juga, Pak Staffsu juga sudah keliling, memastikan supaya ini terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Karena ini adalah prioritas sesuai dengan arah Pak Menteri Presiden. Dan bagaimana kita bisa mendigitalisasi pasar untuk meningkatkan juga kemudahan-kemudahan bagi para konsumen, bagi para penaga, dan juga bagi semua pihak untuk bisa melakukan pembayaran dengan praktis. Jadi kolaborasi kita dengan Kementerian Perdagangan ini sebenarnya sebagai tindak lanjut, dari struktur di Presiden tentang digitalisasi pasar rakyat. Jadi ini sebenarnya salah satu momen buat PT.Pos Indonesia untuk bisa ikut mendorong percepatan digitalisasi, era digitalisasi. Karena ini kan pasar ini merupakan salah satu ekosistem untuk mendorong digitalisasi. Dan kita sebenarnya PT.Pos Indonesia dalam rangka digitalisasi ini sudah menyiapkan salah satu aplikasi, aplikasi mobile kita yang kita sebut dengan POSPE. Nah di POSPE ini ada salah satu kris, kris ini kita gunakan sebagai salah satu alat bayar. Kan kalau kita cerita pasar, tentunya yang dibutuhkan pasar itu salah satunya itu tadi ya, proses bayar-membayar. Jelas ada perbedaan, karena yang namanya digitalisasi itu memudahkan. Memudahkan pembelian, memudahkan pembayaran, dan memudahkan kita tidak harus mengembalikan uang, tidak langsung secara langsung bersentuhan, dan itu memudahkan orang bisa lebih cepat transaksi sebenarnya. Prosesnya kebetulan dari kantor POS Pusat, Manado datang untuk memperkenalkan produk dari POSPE ini. Diperkenalkanlah POSPE itu yang banyak kegunaannya. Dan kebetulan saya ada di pasar untuk bisa melihat perkembangan, oh ternyata POSPE itu banyak kegunaannya. Selain memperlancar transaksi keluar masuk pembelian dan pembayaran, juga ada banyak keuntungan untuk POSPE. Bisa jualan pulsa, bisa bayar listrik, terus bisa gunakan beli tiket. Ada banyak kemudahan yang POSPE sodorkan untuk kami pergunakan, dan itu saya sangat tertarik. Mari Jo pakai POSPE, memuntungkan dan sangat membantu. Mari Jo pakai POSPE sama dengan kita, lebih gampang, lebih mudah. Marjo Torangong Sonder pakai aplikasi POSPE untuk transaksi di pasar Sonder.